Kau muslimin, tapi kata Rasulullah Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah Maklul saya ceritakan ya nih Mau terus Kesibukan para lelaki yang masuk surga, di surga adalah Memecah perawan istri-istrinya Perawan terus Habis malam pertama, dapatkan perawan istri Selesai, dia perawan lagi Gitu Serius pak Kalau lelaki masuk surga dikasih bidadari tujuh uang Bagaimana dengan wanita? Apakah dapat tujuh pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya Ingin dapat tujuh pangeran, tak masuk surga Kalau aduh ibu berpikir akan masuk surga Lalu punya suami tujuh, itu dijamin tak masuk surga Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan Laki-laki itu poli Sedangkan perempuan itu mono Mono itu artinya sat Sedangkan laki-laki itu poli Poli klinik, banyak klinik Poli teknik, banyak teknik Poligami Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks Pesta seks Minta maaf Karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia Inilah yang kita tahan-tahan di dunia Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala di surga Adalah pesta seks Adalah pesta seks Adalah pesta seks Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki Laki-laki disuruh menahannya Lagi musim panas gitu ya Gitu kan Perempuan ini kuat sebenarnya Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket Perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top Masya Allah kuatnya Masya Allah kuatnya Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi Masya Allah Kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam Mereka ini kuat Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah Disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia Kenapa Allah siapkan seks di surga Karena inilah yang selama di dunia kita tahan-tahan Dalam buku Rasulullah SAW berkisah dan suruh neraka Banyak dikisahkan Oleh para sahabat Nabi yang mendengar Sabda Nabi SAW yang kebanyakan menceritakan Tentang laki-laki Antara lain Akan diberikan kekuatan 100 laki-laki Untuk satu orang laki-laki Masing-masing laki-laki akan diberikan Dua orang bidadari Dimana bidadari mendampingi di sampingnya Samping bahunya dan satu lagi di kakinya Pertanyaan bagaimana dengan wanitanya Apakah akan dipertemukan antara Pasangan suami istri di dunia Ini bahasan tentang surga nanti ya Akan ada bahasanya tentunya Memang di surga Akan ada bahasan kita bahas masalah itu Setiap penghuni surga laki-laki Itu akan memiliki dua orang pasangan Itu sudah hukum Allah nanti di akhirat Dan itu tidak ada lagi urusannya seperti di dunia Kita terbawa ego perasaan Tidak ada Memang di surga poligami Memang sudah begitu Nanti saya kasih bocoran sedikit ya Sebetulnya ini rahasia diantara kita Tapi tidak apa-apa lah saya sampaikan Lihat baik-baik Di surga itu Ada gambaran di Quran Bila anda masuk ke surga Itu paling minimal Akan dilayani oleh pelayan surga Pelayan surga Namanya Wildanun mukhaladun Surah al-insan Kalau laki-laki Maka dilayani oleh Bidadari surga Kalau perempuan Dilayani oleh siapa? Tidak ada bidadara Pangeran-pangeran surga Wildanun mukhaladun Itu masya Allah Cantik dan gantengnya Seperti mutiara yang berkilauan Tak pernah nampak saat di dunia Mala aynun ra'at Tak pernah didengar kisah sebelumnya Wala udhunun semiat Wala khatara Aila kalbi basara Bahkan kata Nabi Anda melamunkan sekarang Tidak seperti lamunan Anda Akhwat Ustaz Jadi akhwat Masya Allah Jadi banyak kita jelaskan masalah Kenikmatan surga Salah satunya adalah Bidadari Ustaz Dan setiap orang Laki-laki itu Mendapatkan banyak Bidadari Di sana yang Siap untuk melayani Terus untuk akhwat sendiri Apa Ustaz? Apakah ada bidadara juga di sana? Terima kasih Ustaz Ini para pemerhati akhwat Masya Allah Kita katakan bahwasannya Yang ada dalilnya Tidak ada di surga itu Orang yang Bujangan Tidak ada Semua orang di surga Laki-laki dan perempuan Tidak ada yang Bujangan Kalau ada wanita Yang Masuk surga Sementara suaminya Tidak ada Maka Allah akan nikahkan Dengan lelaki yang lain Apakah Allah akan menciptakan Lelaki yang tampan Sebagaimana Bidadari Ataukah Allah akan menikahkan dia Dengan Para lelaki lain Yang sudah masuk surga Yang jelas Tidak ada wanita yang Bujangan Semuanya akan Menikah Dan kita katakan bahwasannya Dalil-dalil menunjukkan bahwasannya Seorang lelaki akan bersama dengan Istrinya Kalau istrinya masuk surga Makan bergandengan dengan Suaminya Sehingga Suaminya memiliki istri di dunia Dari dunia Dan juga Bidadari-bidadari Tidak sebaliknya Seorang wanita memiliki Sepuluh suami misalnya Tidak ada Dari ini seperti itu Dan Allah Masalah Masalah kenikmatan kan Masalah kepuasan Kenikmatan itu masalah apa? Kepuasan Allah tidak menjadikan Hasrat wanita disana Ingin punya sepuluh lelaki Tidak Tapi cukup dia dengan Suaminya yang ada di Surga Maka dia akan merasa Kebahagiaan Jangan pikir juga Nanti saya cemburu Sama Bidadari Tidak Rasa kecemburan Sudah dihilangkan oleh Allah SWT Ini pertanyaannya terlalu sensitif Lebih nikmat Menggauli istri sendiri Di surga Atau beda dari surga Atau keduanya sekaligus Untuk apa Untuk tanya Sudah tahu Kalau orang biologis Nikmat Masih bertanya Bayo yang nanya Fit na itu Enggak boleh Terima kasih